Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Aries Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Baik langsung saja Kali ini ada Samsung J5 Dengan kasus bootloop Atau bengong Mentok di logo Samsung Tidak mau masuk ke tampilan menu ya Ini sudah dibiarkan berjam-jam Tetap seperti ini Untuk kasus yang seperti ini Biasanya Itu permasalahan ada di software ya Ada pun solusi yang ampuh ya Dengan cara Di flash atau ganti ROM Atau ganti OS ya Bisa dilihat disini nomor serinya SM J500G Garis miring DS Sebelum kita melangkah lebih jauh Langkah baiknya kita coba terlebih dahulu Dengan metode yang paling mudah Yaitu dengan cara Hard reset ya Masuk ke mode recovery Dengan cara kombinasi Dengan cara kombinasi Tiga jari Yaitu menekan Tombol volume up Tombol power Dan Tombol home Secara bersamaan Biasanya metode ini Juga bisa menyelesaikan Masalah bootloop Lupa sandi Lupa sandi Ataupun Lupa pola Tapi kalau bootloopnya Sudah kronis Ya Mau gak mau Harus Di flash Menggunakan komputer ya Nah ini ditekan terus Sampai Muncul gambar robot Seperti ini Kemudian tunggu sampai Robotnya Kelelahan Atau tidurannya Baru dilepas Oke Sudah masuk ke tampilan Recovery Disini ada beberapa pilihan Langsung aja kita pilih yang Wife data Atau factory reset Scroll ke bawah Dengan menekan Tombol volume down Kemudian pilih yes Tekan Tombol power Oke Tunggu aja prosesnya Dan tidak terlalu lama Sekarang kita klik Reboot system now Tekan Tombol power Kita tunggu lagi Proses selanjutnya Nah disini Biasanya Membutuhkan waktu yang Lumayan lama disini Bisa ditinggal Ngopi ya Teman-teman Oh ya Diusahakan Daya baterai itu Minimal 50% Untuk Menghindari Kegagalan Saat Rebootnya Disini Durasi saya cepatkan ya Teman-teman Karena Videonya Disini cukup panjang Dan ini harus Ditunggu Minimal 10 menit ya Sampai kita betul-betul tahu Proses ini Berhasil atau tidak Ini pun Saya tinggal Kurang lebih setengah jam Saya cek Alhamdulillah Ternyata berhasil Sekarang kita setting Karena hp ini Kembali seperti baru lagi Dan otomatis Semua data di hp hilang ya Dan Metode ini Berlaku juga buat Semua handphone Nah setelah hp ini Melakukan hard reset Biasanya minta Verifikasi akun google Yang sebelumnya Sudah login Di handphone ini Sekarang kita Lewati aja Prosesnya Apakah Hp ini terkunci Akun google Nanti akan kita lihat ya Sekarang kita Lewat-lewat aja Klik berikutnya Terus kita Lewati tahap ini Lewati Minta sambungan ke jaringan Kita Lewati aja Nanti aja Berikutnya Selesai Selesai Alhamdulillah Berarti Handphone ini terbebas Dari Verifikasi akun google Nah sekarang Bagaimana Kalau Seandainya Setelah kita Hard reset Dia minta Verifikasi akun google Tapi kita Lupa Passwordnya Maka Solusinya Dengan cara Bypass FRP Namanya ya Atau Factory Reset Protection Untuk Tutorialnya Sudah banyak Di youtube ya Searching aja Baik Terima kasih banyak Sudah Mengklik video ini Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu lagi Di video selanjutnya Insyaallah Tetap Semangat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh